Bagaimana kira-kira Pak Santosa? Bapak dikepolis sebagai apa, Bapak? Posisi Bapak? Kami paham hati Bapak, kami paham hati Bapak. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, bisa ada tidak pimpinan Bapak yang lebih bisa menjawab dalam hal ini? Ada Pak Wakafolres, saya mau bicara dengan Pak Wakafolres. Sudah kita ke aplikasi Pak Wakafolres bersama. Pak Wakafolres, Pak. Tolong antarkan saya ke Bapak Wakafolres, Pak. Bisa? Itu hak saya, Pak. Hak kami, Pak. Mohon, mana Pak Wakafolres? Kami ingin bicara, Pak. Jangan perlakukan pengacara seperti profesi yang tidak ofisium nobile, Pak. Kepada yang terhormat, Bapak kepolisian. Hari Selasa kemarin, kami sidang. Selat puasa sudah diperiksa, sudah diserahkan ke hakim, dan ditunda hari ini jam 9 untuk sidang lanjutan. Jadi kami sah untuk hadir. Kenapa Pak Polisi atas perintah jaksa melarang kami masuk? Perintah hakim, perintah matis hakim, bahwa hari ini kami hadir jam 9. Kenapa dilarang masuk? Untuk kasus kerumunan petamburan, ingat itu. Mengapa kami dilarang untuk masuk? Coba, Pak Santosa coba tolong jelaskan kepada kami, biar kami juga nggak jago nih, Pak. Coba jelaskan, biar teman-teman pers ini tahu juga. Kenapa ini para pengacara Biberisi dilarang masuk ke dalam? Biar teman pers ini tahu juga. Jangan menaruh beliau dalam posisi sebagai musuh nomor satu negara. Beliau ini anak bangsa, Pak. Sedang memperjuangkan hak dan hak asasi manusia beliau ya. Kalau seandainya yang lalu itu kacau dalam hal penegakan, di pengadilan ini benteng terakhir untuk memperjuangkan hak beliau. Balang wakbar. Saya minta tolong kepada kalian yang masih punya harga diri. Ini negara hukum. Untuk apa pengamanan sedemikian rupa? Buang-buang negara. Kami bisa melaksanakan sidang yang sederhana, murah, dan berbiaya ringan. Ada apa ini? Minta tolong. Oke, kita masuk aja, Pak, ya. Jangan jalanin, Pak. Ini prokes, Pak. Lalu-lalu berkumun kita nih, bahan-bahan, Pak. Betul, kami masuk. Berapa orang kami, kami tidak akan berkumun sejaga jarak-jarak ini. Jangan begitu, Pak. Kalau Bapak nggak sanggup, tolong atasan Bapak siapa? Saya minta tolong. Kami ini pengacara, Pak, penegak. Sama dengan Bapak. Integrative Criminal Justice System, Pak. Polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Pak, anggota di dalam juga, ngapain, Pak, anggota komisi dalam? Ngapain di dalam? Apa yang dijaga apa, Pak? Yang dijaga itu tegaknya keadilan dan kebenaran. Boleh. Kan jaga orangnya, Pak. Kan jaga orangnya, Pak. Kami ini anak bangsa Indonesia. Ada apa ini, Pak? Ini adalah kebijaksanaan kami. Baru kali ini, kami masuk ke orang-orang kehadilan. Tolong, kami harus masuk untuk memantau jalannya persidangan. Jadi, pada hari ini ya, teman-teman media, dengarkan semua ini. Ini Pak Polisi ini klik ujah kita. Pak Polisi ini penegak hukum sama seperti kita bersama-sama kita. Kita setara ya, Pak ya. Mereka mengatakan bahwa pengacara Habib Rizik, Sihab, dilarang masuk ke dalam. Alasannya... Apa bisa mempertanggungjawabkan? Alasannya apa? Alasannya apa? Suratnya ada? Perintah Jaksa. Alasannya apa, Pak? Perintah Jaksa, Pak? Saya catat ya, Pak ya. Perintah Jaksa. Siapa Jaksa penutup membeli? Jaksanya siapa? Bisa, Pak, katakan. Gak masalah, Pak. Kami paham posisi Pak Polisi, kami paham. Kami paham posisi Anda, tapi kalau berkerja berdasarkan aturan, Pak. Tapi jangan seperti ini, Pak. Kami sebagai pengacara diatur oleh undang-undang, ya. Diatur oleh undang-undang. Tolong. Kenapa pintu ditutup, Pak? Apakah keadilan tidak ada di negara Republik Indonesia ini, Pak? Saya mau tanya. Siapa JPU-nya? Biar para pes ini tahu semua. Siapa JPU-nya? JPU dan pengacara setara, Pak. Ya, setara. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Kalau sudah begini, ini gawat, ini negara. Saya mau tanya, kenapa begini, Pak? Kenapa, Pak, Pak, misu? Bapak, tunjukkan saja suratnya. Bahwa kami dilarang minta suratnya. Dasar itu nanti akan kami jadikan untuk mengadukan mereka ke Mahkamah Agung, ke Kaya, dan sebagainya. Teman-teman pers, kami memang garian pokak bukan abal-abal. Surat kuasa kami jelas. Ketua Majlis Hakim Putra. Ini partu kami, kami bukan abal-abal. Kami adalah kuasa hukum Muhammad Rizik Sihabin Hussein Tihab. Ya, ya. 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 Apa alasan Bapak tidak boleh membuat kami mati.